Tadinya PT. INK minta Pak Bupati setelah lelang saja kita masukkan, saya tidak mau. Karena biasanya setelah lelang, bangunan yang utama ini tidak dibangun. Saya minta museum dan masjid satu paket dan Alhamdulillah ini telah dilelang dan insya Allah ini bukan cita-cita. Tinggal kita tunggu untuk dibangun dari kali ini. Sehingga museum yang kita inginkan ke depan akan tercipta, museum yang dibangun oleh swasta. Terima kasih. 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 saya sangat penting janda di kampung saya nyapal yang tambah dan yang berguna kita-kita aja kita kasih notar walaupun enggak banyak tapi berkat babi sahabat pincang tigmas begitu juga teman-teman angkatan lo pos laktur dan lain-lain Banyolong bersama tokoh-tokoh gawang bersama tepuk tangan buat mereka semua kemudian dari Pak Usman Kansol di Indonesia yang berjuru-juru dengan keluarga di tahun tanggal 13-14 KMD akan syuting di Banyolong tanggal 27 akan tapping dan setengah bulan bulan-bulan akan mengambilkan perusahaan-perusahaan budaya diulut PTPN 12 enggak berdiri nah ini Pak diulut PTPN ini berdiri dulu jangan dulu dulu biar semua hanya jelasnya jadi biar kita minta ada namanya kakao namanya di Glemore boleh duduk ya nanti kalau yang datang jelas nampak dulu itu PT 12 jadi ternyata kalau kita googling coklat terenak di dunia coklat apa namanya coklat edel paling enak di dunia terkata dari Glemore ya sejak abad 17 maka Belanda bikin kusli kakao dan kopi tidak di Sumatera tapi di sekitar kawasan di suki yaitu di Jember yang mengkakur Banyolong cuman anehnya ratusan tahun orang Banyolong tidak pernah minum coklat kecuali tahu tanaman coklat ini dolin ini benar-benar ini berhasil apa menghegemoni kita jangan makan coklat nanti penyakitkan gantul-gantul maka tidak ada orang berani minum coklat maka sejak kami menjabat dinepah yusur kita tidak boleh lagi menghadapi coklat itu tidak sehat maka sejak itu kita bikin dusun kapal dusun coklat dan sekarang telah dibangun dusun coklat oleh kartu ibu-ibu kalau selama ini hanya banyak sejarah coklat yang enak jangan pulang dari kampung ini sebelum minum coklat diusun kampung coklat di Glemore di abad 17 coklat sudah di ekspor yang jenisnya dan sekarang sudah dibangun kalau berhasil dengan kita bukan hanya itu sekarang akan dibuka jurusan coklat dan kopi SMK di Banyolong kolaborasi di Banyolong kasih di sekalian ada yang belum saya sebut teman-teman ada Pak Jerman ya Pak Jerman pensiun tapi menambah tubuh karena waktu jabat perintahnya terlalu banyak dari saya jadi begitu pensiun saya tambah tubuh begitu juga teman-teman yang lain-lain para rektor mungkin berkirip dan mesti kesenainya terima kasih Pak rektor yang berkulabrasi dengan kita para bedanda dan tokoh-tokoh budayawan teman-teman dari BSB ini dari 12 sekat silahkan berkirip makasih Pak Usman Jerman dulu ini kalau studi budaya Kemlu selalu mirip hanya ke Bali Jogja menandu sekarang Kemlu tidak hanya menirim ke kota yang terkenal ini tapi sejak tahun kemarin telah menirim ke Banyolong dan tepuk tangan buat mereka semua silahkan berkirip dan hasil penelitian dari Kemlu Kem yang ada di Banyolong ternyata hasilnya mereka sangat bagus dan oleh karena itu terima kasih di KB Pak Sambar seluruh teman-teman karena banyak festival maka mereka banyak berlatih hasilnya adalah setiap tahun dari seluruh Kem seluruh Indonesia itu tampil inaugurasi di tempat yang sama yaitu dikaji di hidung kesenian Jakarta puncaknya di sana tahun ini karena tahun kemarin hasil pelatihan di tempat ini sangat bagus bahkan peserta dari beberapa penegara pemilik sanggal Banyolong tahun ini puncak dari inaugurasi dan seluruh dunia yang ditempatkan di Jogja menandu Jakarta dan Bali tidak lagi akan tampil puncaknya di hidung kesenian Jakarta tapi Kemlu memberi kehormatan ditempatkan di gedung kesenian Banyolong terlihat saja dan ini dampak dari pelatihan-pelatihan dan keseriusan mereka sendiri Ibu Dama sekali saya hormati kami ingin sampaikan juga Alhamdulillah sekarang ini akibat dari festival yang kita gelar banyak negara mengundang Banyolong untuk tampil di tempat mereka tapi perjalanan dinas Banyolong tidak banyak uang ini maka oleh karena itu kita kirim baju seragam apa namanya? Gendul kemarin Jerman WRC terus Jepang, Florida hampir semua konjen-konjen di seluruh dunia meminta baju Banyolong teman-teman buat Gendul Banyolong inilah bikonasi budaya yang dikerjakan terima kasih Pak Sang Sudi teman-teman di KB yang terus memberikan input kepada kita daripada ngirim orang Pak Sang uangnya gak cukup perjalanan kita sehingga kita kirim baju selama ini tari yang dikenal adalah selalu tari dari Jogja dan Solo juga Bali sekarang permintaan dunia bukan lagi Solo, Jogja dan Bali Bali, tapi sudah permintaan Banyolong sebelumnya kami tampil di Chicago dan luar biasa setelah kami tampil di Chicago 24 travel agency Chicago Pak Usman Kaso baru dari Banyolong KEMRU menyampaikan biasanya Pemda yang datang ke banyak negara tidak ada bahasan yang signifikan bahkan cukup hanya jadi hinah biasa tapi kemarin dari travel agency Chicago datang ke Banyolong itu pertanyaan buat para budayawan dan signifikan inilah berbagai event yang dikerjakan oleh anak-anak kita Pak Usman Kaso kami bangga dengan mereka karena apa? Pak Rektor juga dari itu karena ini adalah suadaya anak-anak bukan dari api itu bukan dari itu inilah prakasa dari anak-anak biayanya mungkin satu kostum bisa 2 juta kita hanya bisa membalkan 200 ribu selebihnya dari bagian dari anak-anak kita inilah kami sampaikan kepada anak-anak kami sampaikan berkali-kali kekuatan Banyolong boleh maju Bandara boleh jadi bandara yang rasional tapi kebudayaan kami tidak boleh tergerus oleh kemajuan di sini mungkin suaranya bisa dikenalkan ini suara gantung yang ini ini suaranya bisa dikenalkan dulu lagi dari depan boleh yang gak suka melihat kemarin saya tidak bersedia ini saya bangga karena ini bukan dibayari oleh kita tapi hebatkan anak-anak dari kosok-kosok desa sebanyakan ini teman-teman DKB terlibat kabupaten lain, provinsi lain mungkin bisa menyelenggarakan karena diku yang menerjakan karena kumpulan mereka banyak tapi kumpulan Banyolong adalah dari Pak Seliman dan anak kita yang luar biasa yang luar biasa dan diku yang luar biasa dan diku yang luar biasa bisa 200 ribu, disini 20 ribu ternyata bedanya beda FIFA kalau panasnya sedikit luntur, jangan maaf jadi kalau di zoom agak ada yang luntur karena bedanya udah murah sekali nanti bedanya bisa lebih banyak, tapi ini sungguh kami bangga, karena ini bertumpu dari anak-anak kita tiba-tiba secara nanti event di Bangungnya ada 99 event tahun pertama sampai tahun ketiga kami diperintik Pak Anaswi, Pak Stapus kapan terjolir dia tidak tahu bahwa anak-anak ini perlu panggung, dari 12 event 77 event sekarang menjadi 99 event termasuk hal ini ada sebelah oleh Sari, Bapak itu nanti bisa lihat jam 12 nanti ada waktu tim pres akan melihat sebelah oleh Sari nanti bisa lihat ini adalah panggung bagi anak-anak kita karena anak-anak kita sering dilatih tapi tidak punya panggung kita sering Pak Suman Kaso menyatakan anak-anak kita adalah masa depan bangsa kita tapi mereka tidak pernah diberi panggung hanya orang tua harus yang mandi maka 99 event inilah panggung bagi anak-anak kita untuk berolah, berlatih bukan hanya kami tapi juga di selanjutnya ada festival anak yatim menasang kepedulian kita sekarang ada 99 event festival yang kita gelar bahkan 2 kemudian kita masukkan di dalam festival yang bersih ada festival anak yatim silahkan ikan manu untuk mengirim nanti kita berikan berapa hadiah kembali ribuan anak yatim dari kampung-kampung yang kita senangkan di tempat ini Pak Suman dan Bung Suman untuk menjemput anak-anak yatim ini saya sempat dikitip Pak Anastri anak yatim ini di festival ini membanggakan anak-anak kampung anak yatim saya dulu dijemput kepada desa bahagiannya saya nama tidak di kampung tapi Pak Suman kami nita dengan mobil Pak Merahnya membawa anak-anak yatim dari desa desa-desa dari kampung-kampung untuk kumpul di tempat ini Pak Tunggu Forbinder mereka kita beli prestasi dan kita beli penghargaan yang berprestasi bahkan kita beli biasiswa total tahun ini kami ingin laporkan kepada sekalian kurang lebih 17 miliar biasiswa yang kita berikan kepada orang miskin berprestasi dan anak-anak yang beli berprestasi termasuk anak yang hafal aturan berprestasi bahkan seniman-seniman berprestasi kita kuliahkan sampai selesai dengan biasiswa yang kita beli ini maksudnya Sarumati ini terkait dengan apa yang disebut dengan festival ini sebelum masa kesana kami sampaikan Pak Usman apa maksudnya dia semua ini banyak orang tanya inilah cara Banyuami itu menumpulkan mereka yang tahun kemarin tidak kumpul hari ini bisa tumpul tadi sambutan Bu Yanti kenapa Bu Yanti kok suruh sambutan saya ini kaget waktu ke Jepang katanya ada orang Banyuami tiba-tiba yang menjemput beliau di Bantai tersebut bahkan yang nyumpir mobil A4 yang lebih dia juga beliau bahkan sekarang yang nyumpir base juga beliau nyumpir sendiri memakai jenis sendiri dan jaringannya banyak kalau sebelumnya kemarin Mas Yudho datang Mas Yudho Mas Yudho Mas Yudho Mas Yudho ini adalah anak Banyuwangi ini ceritakan saya Pak Anges maku nunggun Pak Narsan ini untuk pesawat karena dulu kalau dari Jember ke Banyuwangi perutnya susah yang diterbukkan kenapa aku tak buri sekarang anak ini kuliah di London di London kenalan seorang perempuan dari Jepang istrinya orang Jepang dan sekarang memegang press legend miliknya wakil kedalaman ini Jepang dan kemudian saya digenalkan dengan Bu Yanti dan banyak teman-teman Banyuwangi yang ada di Jepang jadi kalau Bu Yanti Nangan ini Nyuktir B sendiri Nyuktir Alpak sendiri dan menantar Tami sendiri Insya Allah di jaringan yang tidak mahal tapi yang hebat dia sudah berapa tahun? 19 tahun di Jepang tapi tetap wajahnya saya takkan orang mana orang karangan beritanya maka kemarin saya minta pulang dan banyak sekali hampir seluruh dunia saya ketemu anak-anak Banyuwangi yang hebat tepuk tangan buat mereka semua untuk Pak Budi kenapa Pak Budi saya suruh salam bertanya ini dari bawah Pak Budi tapi kalau lihat terong-terongannya akan lagi terang miskin tapi jangan salah saya sendiri banyak proposal Pak Budi jadi Pak Budi ini Pak Usman ini yang kemarin banyak mengerjakan di Bandara Internasional Jogja besinya jadi bukan besi ini berpikra dengan perusahaan Jepang sekarang sudah punya perusahaannya sendiri bahkan kereta api stasiun-stasiun kereta api di Jakarta yang banyak mengerjakan biotra terakhir MRT di mana? Pak Levan rumusnya satu saya tanya kok bisa banyak dapat proyek sedekah anak-anaknya bahkan kalau siang wajib solat jamaah karyawannya Pak Budi dari sisi bisnis mematikan mesin tapi ternyata tapi ternyata kata Pak Budi dengan mendorong staf karyawannya berjamaah lelan proyeknya lebih lancang dan ini bukan akan harus dari alam oleh Pak Budi bahkan saya telah membuktikannya sendiri bahkan karyawan yang solat duha rutin di pabrik di karyawan istrinya itu tidak perlu beli beli celana jim yang absen rutin setiap hari solat duha setiap bulan dapet celana jim di tempat coba leluh yang ini kalau gak teman bisa lihat pabrik bersihnya banyak maka saya minta sama supaya menginspirasi kita semua bahwa berkah itu dari pemburu termasuk suksesnya Pak Budi tadi karena bayangin teman yang musik mobil ketika ketemu di cucang lain dengan kita kalau jalan-jalan bareng giliran waktu makan waktunya bayar kurang-kurang penjing akhirnya apa setiap makan yang bayar ketemunya karena waktunya bayar kurang-kurang penjing atau sakit perut yang gini kesini gak bisa jadi orang kaya jadi kalau mau jadi orang kaya kata Pak Budi berbagi kira-kira gitu dan Pak Budi telah membuktikan waktu musiknya kita semua selanjutnya pelompat umur tempat tempat sekalian maksudnya diaspora ini minimal tempat tempat meeting point sebab biasanya banyak alumni-alumni dan berbagai tempat ini bikin halal bernyata nah maka dengan di tempat ini insya Allah kita sudah gak usah lagi cari tempat sekaligus insya Allah dan kita mengusahkan kuliner-kuliner yang ada di sekitar kita juga yang berikutnya kita masukkan Pak Sam supaya mereka menjadi piar bagi Banyuwangi kita ini gak usah menyewa konsultan pihak sebenarnya kalau semua orang Banyuwangi membuat status berita positif tentang Banyuwangi itu tentu akan menjadi positif tentang Banyuwangi maka kita customer itu sangat penting kalau orang Banyuwangi seluruh dunia yang memberitakan Banyuwangi insya Allah Banyuwangi ini semanituh hari akan semakin terhadap Banyuwangi pernah disini Pak Sam jawatan jawatan ini jawatan dulu apa dulu yang ada jawatan tapi karena tidak diaktus oleh banyak orang tidak banyak penanggung Profesor hampir saling terkagung-kagung dengan tempat ini tapi mohon-mah Pak Usman ini belum terpadai dengan baik karena ini miliknya perhutani nanti saya akan ditata tujuan-tujuan ini yang terjadi ini yang sangat selamat kita mengelah sekarang wisatawan Banyuwangi meningkat saja berkait kerja keras kita semua dulu tahun 65.000 orang datang ke Banyuwangi sekarang 5,3 juta orang datang ke Banyuwangi sekarang orang asin dulu hanya 5.000 orang sekarang sudah 103.000 orang datang ke Banyuwangi tentu ini butuh cara-cara baru kerjaan-kerjaan baru yang di depan harus kita kerjakan yang harus kita berbagi di masyarakat bandara bandara setelah bandara internasional ini ke depan akan terus bisa kita kembangkan tapi memang dengan tiket yang mahal saya lihat banyak orang tidak bisa telah tampu betul tidak sebagian karena tiket sangat mahal tapi alhamdulillah lebih banyak kami terbantu ada kereta api tiket mahal dan bandara ini terus akan kita jaga menjadi green airport mudah-mudahan ke depan bisa tumbuh di negeraya aset yang kita jaga kanan-kirinya tetap sawah dan saya selalu kesen kepada teman-teman di Kawani jangan beli sawah di sekitar bandara meskipun murah kenapa? karena IMB-nya tidak bisa kita terbuka jangan beli tanah-tanah yang menyempit antara jalan dengan sungai karena itu biasanya dijual murah langsung dibeli karena IMB-nya tidak bisa diperbuka karena bangunan dari jalan harus mundur 8-10 meter dari sungai harus mundur 8 meter nah beberapa pengusaha di Kawani yang dari luar kota merah kepada saya Pak Anas sebenarnya pro-investor asing giliran orang lokal tidak diberi izin padahal orang lokalnya beli tanah-tanah yang salah tanahnya sepit dibeli mau dibangun di pojokan padahal IMB-nya tidak bisa kita terbitkan karena harus mundur dari jalan 8 meter dari sungai harus mundur 8 meter sehingga tanahnya tinggal 5 meter tidak bisa dibayar begini ada beberapa orang-orang yang masih marah ke saya karena ruko menuju ke Ijen tidak bisa kita izinkan karena mepek dengan sungai saya sampaikan kalau ini diizinkan satu ribuan ruko akses ke Ijen akan berdiri dan kalau itu berdiri maka akses para wisata kita akan kumuk jelek seperti tempat lain tidak hijau seperti sekalian saya ingin tanya Bapak setuju tidak dengan kebijakan kami? terima kasih inilah kadang kita menjadi tidak populer dengan Mas Yusuf termasuk kami belum izinkan hotel-hotel merati saya sering ulang berkali-kali kalau investor ke tempat ini mohon maaf jangan bangun kos-kosan kemudian disulat menjadi bumis karena kos-kosan izinnya kos-kosan bumis ya bumis maksimal 10 tahun ini adalah yang menjadi titik salah paham akhirnya lapor ke LSM lapor ke DPR katanya Pak Bupati memut perizinan Pak Bupati tidak perlu investor lokal padahal mereka memang tidak tanya dulu tentang investasi yang kita kerja maka mungkinlah Bapak Ibu ke atas sekarang tidak temukan hotel-hotel melati yang berserahkan tetap hijau kecuali hungsi-hungsi inilah kebijakan yang ingin kami sampaikan di forum yang sangat terbaru ini inilah hungsi-hungsi yang tunggu Pak sekalian kita lihat semua sudah tiba kita pesan di-trever mulai dari 80 ribu sampai semalam 600 ribu hungsi-hungsi hungsi maksimal 10 kamar yang disebut dengan hungsi adalah yang ada kepala keluarganya atau orang penyewaan tempat yang di tengahnya tidak ada orang penuhinya sepertinya bukan hungsi dan bule orang asing akan senang kalau ada orang yang tinggal di situ di kanan-kirinya ada yang disewa karena bule ternyata melihat bagaimana cara bikin bibir cara masak kopi cara nyamai kopi itulah ketika kita ke Korea ke hungsi Korea kita sering akan melihat bagaimana orang Korea membuat kimchi tapi di Korea hungsi yang tidak ada penghuni yang tidak laku begitu kita di Banyuwangi yang hanya membuat kos-kosan dijadikan hungsi biasanya tidak terlalu laku nah tempat ini cukup laku bahkan harganya ada 1,2 juta saya cek kenapa karena di tengahnya ada penghuni ini saya sampaikan karena banyak orang kawan yang kaya tiba-tiba bikin kos-kosan yang disulap jadi bunsi akhirnya nyawanya hilang bunsenya hanya seperti hotel tapi duduk ini yang gil biasanya sudah bangun semua kalau budi sudah bangun nah ini kami yang sampaikan lagi ini saya sampaikan oleh karena itu tata ruang ini menjadi penting supaya kabupaten kita tidak kotor seperti di tempatnya kami sampai sekarang masih melarang pasar modern Alfamart Indomat untuk dibangun di Banyuan supaya Borimliut Ahitun punya kesempatan berjualan barang-barang keseharian yang diperubahkan kami mempunyai ketentuan di akunan minimal 2.000 meter baru boleh dibangun pasar atau toko modern yang tidak berjejari tapi kami ingin sampaikan Pak Kapores banyak sekali hanya 200 sweater dibangun dengan atas nama apapun KMB-nya yang terpaksa Pak Dr. Agung tidak bisa kami terbuka yang gini-gini kadang lapor Pak Dr. Agung lapor ke LSM panas mempersulit orang kampung di pusat padahal bukan mempersulit ini cara kita mengekang supaya Borim Yunan punya kesempatan berjualan dan orang kaya berjualan di tempat yang serius ini contoh pasar mestinya pasar ini sudah selesai kalau ini dengan anggaran 80 miliar tapi karena orang pasar ada yang tidak setuju waktu itu kurang lebih 16 orang Dr. Agung anggota DPR maka pasar tidak jadi kita bangun kenapa? karena bangun pasar beda dengan bangun jalan kalau jumlah lossnya 300 kok total orang yang butuh loss ternyata membangun jadi 316 itu akan berikut maka saya gagalkan daripada ribut setelah jadi mending ribut sebelum jadi akhirnya apa yang terjadi tidak kita bangun semuanya kita bangun sebagian di dalam ini coba besok sebelum pulang kampung panas coco-coco putuni ngapusai lo silahkan lihat di dalam ini menyiapkan dua pesatawan yang uangnya terbatas 10 ribu makan di tempat ini cukup karena 5 ribu nasi bungkus 3 ribu kopi 2 ribu dikucur saya lihat yang paling banyak ini babim sama babim kati masih kalau pisah sampai di tempat ini kenapa pacaman kalau dia kesimpinan pesertanya yang makan 100 itu luar duitnya sedikit jadi inilah untuk backpacker sudah jadi tetap ini tapi dulu panas kalau cuma sedikit iya bertahap ternyata setelah ini jadi orang pasar panas kapan sebelahnya dibangun jadi ternyata orang Banyuwangi itu strateginya ada contohnya baru dibangun yang berikut ini sudah jadi ini pak baru rektor yang perlu datang ke sini jangan hanya makan di restoran yang bisa nah ini sudah jadi semua nanti perlu foto di tempat ini jadi saya ibu nasi- nasi inilah beberapa hal yang ingin terus kita kerjakan di Banyuwangi jadi pak usman paskan forum ini saya jadikan forum laporan pertanggung jawaban ini sekarang masih dipertanyakan saya beritanya masih ada ini adalah festival pertanian tanah tandus disulap sekarang karena ini sukses dengan kapan usman target kami satu hektare akan kita tanungin bunga seperti ini semua yang ini masa bunganya kurang lebih enam bulan maka bapak ibu tidak harus foto di Belanda nanti cukup foto di Banyuwangi murah ini di tempat ini dan tempat ini sekarang tumbuh luar biasa agro wisata taman suruh tanah yang gresang sekarang kita sulap menjadi tempat tempat ini tempat tempat yang lain coba foto foto nah ini nah ini bisa foto gratis sekarang banyak orang jembat apapun naik kereta datang ke tempat di anak-anak sekolah siang naik kereta lagi ke jembat kereta api kesini pernah berapa 9000 atau berapa berapa 8000 datang ke tempat ini jadi tahu dulu kita sedikit-sedikit datang ke Jumber sekarang apabila orang Jumber sedikit-sedikit datang ke Banyuwangi ini ada orang yang datang ke Jumber karena yang datang ke mal biasanya ke mal itu orang kampung karena orang Jakarta bosan ke mal makanya yang datang ke mal ke Jumber itu orang-orang kampung di Banyuwangi mohon maaf next terus foto-fotonya biar Kak Bosin jangan dinerin saya terus ada foto-foto hotel atau apa yang lain di geser pak Usman kasih sebentar lagi biar tahu I'm next ini satu sumpansur begitu ngabut satu M orang melihat next itu Bumentri Bude Beauty ada foto-foto lain silahkan di geser nah ibu datang selanjutnya kami sampaikan di forum yang terhormat ini Insya Allah besok tanggal 22 sampai tanggal 27 Juni Banyuwangi diundang di Azerbaijan di dalam festival pelayanan publik dunia karena Alhamdulillah Banyuwangi ini yang kawan kemarin diundang di Georgia dan Azerbaijan PBB telah mengumumkan bahwa pelayanan publik terbaik di dunia untuk rakyat bukan Amerika bukan juga Jepang tapi ternyata Azerbaijan dan Georgia karena di tempat itu ada 400 pelayanan publik di satu mur pulang dari itu Banyuwangi telah mengiru bahwa sebelum pulang kampung datang besok ke mur pelayanan publik sekarang Alhamdulillah Banyuwangi telah punya mur pelayanan publik di satu tempat ada 199 izin termasuk yang saya disampaikan ada gilih maka anggota Ikawangi yang susah mencari penghulu di hari lebar telepon ke mal pelayanan publik Insya Allah penghulunya disiapkan pulang langsung dapat selanjutnya dengan catatan calonnya di bawah tidak face M nah maka nanti akan mendapatkan surat besok kita akan diundang kembali di festival pelayanan publik dunia yaitu di Azerbaijan inilah pelayanan publik yang kita kerjakan dan Alhamdulillah tahun kemarin dari penghargaan dari inovasi yang kita kerjakan termasuk penghargaan inovasi pariwisata dunia Banyuwangi menjadi penghargaan menjadi murl pelayanan publik pertama di tingkat kabupaten di Indonesia kita menjadi bagian yang terbaik dengan nasional dan kita total mendapatkan transfer penghargaan dana insentif daerah dari Bapak Presiden tahun kemarin totalnya adalah 85 miliar rupiah ditransfer di akhir tahun sebagai penghargaan yang kita terima ini adalah inovasi yang terus dikerjakan oleh rakyat sekarang kita membuat inovasi baru bukan lagi polo pelayanan publik kita akan bikin apa yang disebut dengan pasar pelayanan publik pertama sekarang kita bikin di benteng untuk pertama di Indonesia kita membuat yang disebut dengan pasar pelayanan publik kemarin telah diresmikan oleh Bapak Menteri dalam negeri di pasar benteng maka bohem yuna sambil belanja di pasar bisa mengurus pelayanan di tempat ini KTP KK surat-surat yang lain tidak perlu ditindakkan di forum ini juga kami ingin umumkan jika Bapak Ibu mendengar susah mengurus KTP dan KK lama berbulan-bulan itu semata-mata karena gelangkuk KK dan KTP-nya tidak datang dari benteng karena itu dicetak oleh Bapak Menteri begitu pulang ke sini mengurus tidak ada katanya pulang lagi kampungnya datang lagi tahun berikutnya sehingga ada istilah sudah setahun mengurus KTP tidak jadi pada setahun pulang kampung dua kali pas kebetulan KTP dan KK oleh karena itu maka kita menyiapkan online ada futuro desa Genteng saya ingin pamerkan baga sekalian kita sekarang menuju Smart Kampung Bapak yang dari Genteng mana jadinya sebelum Bapak pulang buktikan apa yang saya didatukan Bapak datang ke desa-desa di Kecamatan Genteng salah satunya adalah desa Genteng program Smart Kampung berbeda di desa Ketapang dan Recep sekarang orang cukup ketik Bapak bisa buktikan bahwa kakak ketik masukkan di SIMAS maka Bapak yang diperlukan apa di klip Bapak Bapak nanti langsung akan di trim kemudian tekanan buat desa-desa di Banyuang salah satunya desa digital e-digital inilah besok yang akan kita pamitkan di kajar gereja karena di seluruh Indonesia yang pertama di Indonesia tapi nanti ada momen wah panas ini di kakak kukur kebetulan kepala desanya ada relet penghormat tidak semua kepala desa cerdas karena ini pilihan demokrasi rakyat ada mantan jual kambir jadi kepala desa ada mantan tukang sabun ayam jadi kepala desa ada mustad jadi kepala desa ada pengusah jadi kepala desa betul tidak tetapi yang membanggakan ada mantan sabun ayam jadi kepala desa tahun sekarang desanya menjadi hebat dia bilang panas juga menyebabkan budu panas menyebabkan adu saja saya mungkin kaki penapa jadi semangat semangatnya hebat maka sekdesnya dan timnya kereta berjalan dan sekarang playennya bisa berjalan jika menemukan desa di kampungnya kok belum seperti yang saya contohkan bapak pinta kepala desanya main ke desa ke tempat main ke desa mana ketapan main ke desa mana di atas lecim dan beberapa desanya ajak kalau antar bapak pakai mobilnya itu kata Pak Anas masa desa yang lain bisa ini kampung nanya kampung nanya bisa ini jadi tempat kunjungi nah sekarang mereka ini menjadi tempat itu dibanding dari seluruh Indonesia dan mereka semakin banyak dan Pak Usman insya Allah desanya nanti akan saya dipakai yang diliput yang diliput yang diliput berikan lagi mall tapi adalah mall perlumpayanan di tingkat gusul yang sekarang sudah mulai jalan 176 desa telah dilayani Februari tepuk tangan buat kepala-kepala desa yang membagikan adalah Polusunan mereka buka sampai jam 9 malam Samatan Geneng ada desa-desa buka sampai jam 9 malam untuk dalam 1 minggu 2 bangga dan inilah saya kira dana desa yang dikirim oleh Presiden harus diterjemahkan oleh kita semua dan saya bangga karena desa-desa dunia dianggap tidak bisa ternyata di Banyuwangi justru mereka menjadi popor dan oleh karena itu menjadi contoh ini coba dana desa yang mengalir sehingga di Banyuwangi dana desa tidak hanya untuk belanja parfum tidak hanya untuk belanja bangun kantor tapi penamping desa kita minta untuk belanja air dan favor ibu raskal yang selamat nanti yang berikutnya adalah kita telah mencanalkan Pak dokter Agung antara Pak dokter Pak lagu Pak Usman dan para tamu Pak Rektor kalau dulu ibu-susdara orang kalau sudah bantu orang sudah susah jalan maka selalu dengan puskesmas orang dulu kalau sakit ingatnya ke puskesmas Bapak lihat sekarang puskesmas kami kita bangun luar biasa saya senang dan bangga dengan mereka Bapak sesekali mampir ke kantor puskesmas kalau tidak contoh Bapak tulis kalau kecewa masukkan disitu apa yang kecewa pelayanannya apa sekarang kita targetkan puskesmas bukan menjadi moral orang sakit tapi mulai tahun ini telah kita cangankan puskesmas menjadi moral orang sakit apa maksudnya Pak Bupati panas maksudnya adalah sekarang tahun ini akan kita beri pengharian Pak Samsudin kantor puskesmas atau puskesmas yang banyak orang konsultasi gizi dan kesehatannya paling banyak besok akan mendapatkan pengharian dari kepala dia ya nih coba nanti mampir ini kan rumah rusing ada bule kemarin kabung dengan puskesmas dan hampir beberapa puskesmas yang tanahnya sulit kita tingkat baru lain hampir seperti ini Bapak begitu masuk bukan UGD tapi tempat konsultasi kalau orang sakit baru datang ke puskesmas kita sampaikan berkalikan berapa triliun pun provinsi menyiapkan BVJS dan BPRD pusat uang negara tidak akan pernah cukup untuk mengatasi orang sakit tapi kalau orang baru UGD datang ke puskesmas tempat konsultasnya kita kasih aset yang memberi konsultasnya orangnya wangi pernah saya datang KPM baru saya langsung dokter semua yang memberi layanan harus dibelikan reksonan saya bilang pernah tidak disini sekarang sudah tidak ada kalau tidak cantuk saya bapak bapak bau ketek berat tidak lupa pakai reksonan sekarang saya minta beli reksonan syukur-syukur beli parfum kalau ketek bau bau semua satu yang kedua saya minta semua yang memberi konsultasnya ringan saya bilang saya minta bawa promen semua kepala genera sekarang yang berbicara saya minta bawa promen kenapa karena kadang-kadang kita kuasa kita keluar dari sumi yang berbeda begitu bicara apa nafas kita tidak enak kalau nego memberi orang nafas kita orang penyimpulan betul tidak maka setiap orang saya minta puskesmas semua promen waw dulu kan ada iklan relaksa tapi iklan orang pacaran sekarang relaksa untuk memberi iklan layanan sekarang bapak kalau masuk puskesmas tidak lagi hanya ada UGB tapi ada pusat layanan konsol alhamdulillah kemarin saya cek dijajak setiap hari lebih dari 20 orang konsultasi besar jadi misalnya kalau orang keringinan sudah datang dinasehat lupa sambilan ini asal lura terus dikong makan tebel jangan makan tebel apa ya yang kedua jangan makan segeru maka inilah asal lura orang sudah pusing sakit lupa jadinya ini tanda-tanda hipertensi kakut di keundangan tempun makan kebus jangan makan maka bisa turun jadi akhirnya tidak perlu berubah di rumah nah ini soal yang kecil oke kalau keluarga jangan menunggu sakit kembali kebus kemas maka insyaallah nanti biaya-biaya kita tanda ini saya sering mengumumkan berkali banyuwangi banyuwangi masih belum mengizinkan untuk hiburan-hiburan yang ramai maka mohon maaf kalau bapak ibu akan izin untuk taroke belum izin kalau izin hotel yang pelati belum izin ini banyak yang menyiasati pagung dijajak dengan lain restoran ternyata jadi taroke kalau itu marah-marah bupati tidak perlu investor supaya apa kalau ke banyuwangi mereka datang ke ke pilihan datang ke waruk-waruk kopi tidak lagi menimati hidup ini mohon maaf kami sampaikan karata-rata yang begini ini marah sama saya dengan pak lagu karena tidak berhasil ibu-ibu dan pas kali yang berikutnya adalah kami insyaallah kedepan yang akan terus kita lanjutkan program-program yang sekarang ada tentu ini tantangannya akan sangat banyak kedepan tantangannya akan sangat berat mudah-mudahan ke depan bisa tumbuh dan bergembang di tengah tantangan tambangan yang ada alhamdulillah inflasi banyu-wangi sangat bagus bahkan kemarin kita terendam nomor 2 di Jawa Jibur bahkan kita mendapatkan inovasi pelajar inovasi di pengelolaan inflasi dana dan kita dapat pengelolaan inflasi karena sehebat apapun pertumbuhan ekonomi kita kalau inflasi kita tinggi maka rakyat tidak sangat sekarang kemiskinan kita masih besar 7,4% Pak Dr. Agung tapi kita dulu miskinan kita tinggi dulu 20,4% sekarang turun menjadi 7 terakhir 7,4% jadi kalau ada yang menyampaikan Pak buat itu tidak ada orang miskin tidak betul orang miskin masih banyak tapi sudah turun dibanding tahun sebelumnya maka mari bareng-bareng kita untuk bersama-sama saya terima kasih kepada Basnas yang dituai Pak Samsudin karena telah bersinergi bagi tidak mampu langsung sebagian kita tangani bersama Basnas uang masyarakat yang kita terus berinovasi untuk sekalian orang miskin sebatang kara yang tidak punya keluarga setiap hari kita kirim rantang makanan namanya rantang pasir kalau ada para perantau kok tetangganya ada orang miskin kemudian belum dapat rantang makanan setiap hari laporkan ke kami bisa di Instagram bisa di Facebook bisa di Twitter atau lapor ke Pak Kades akan tidak kirim rantang makanan sebagian kami telah kerjasama dengan Gojek untuk mengirim makanan setiap hari kepada para orang miskin dan atas inovasi kami dengan Gojek mengirim rantang makanan dan juga mengirim obat gratis kepada orang miskin kami mendapat penerjaan dari Melipan RD dengan ribut 8,5 miliar atas penerjaan karena dari 2200an inovasi pangkut publik nasional Banyu masuk top 40 inovasi dan kita mendapatkan penerjaan 85 miliar dan itu sederhana akan kita tingkatkan dan jika baik sekalian ada tetanggan yang belum dapat maka bapak kami mendapatkan inolosan laporan setiap tahun kami memberi kuasa bagi orang yang sangat miskin yang akan berangkat ke sekolah karena ternyata ada orang sangat miskin tidak bisa berangkat ke karena mereka tidak punya uang satu maka setiap hari kita bagi uang satu ini untuk anak sekolah 10 rupiah per hari langsung dikasih tabungan SMA itu 15 ribu SMP dan sekolah menengah atas itu per hari 20 ribu per orang untuk orang transport karena kita siapkan mobilnya tidak tapi dengan catatan keluarga ini miskin ditambah 2 sarap yaitu keluarga miskin satu keluarganya tidak merokok bagi keluarganya yang merokok tidak dapat uang transport yang kedua adalah keluarganya tidak punya HP Android bagi orang miskin yang punya HP Android maka tidak punya masyarakat takutnya bisa ada orang beropan ternyata keluarganya merokok maka tidak ini salah akan kita teruskan program ini sehingga dengan demikian nanti program ini akan bisa membuat masyarakat yang tidak punya dibantu ini adalah peta pencapaian Banyuani bukan pencapaian Bupati karena kalau dipaparkan ini menjadi tidak senang orang kepada saya wah panas ini disampaikan yang bagus-bagus inilah cara kami untuk memotivasi orang selama ini kita Banyuani tidak maju kata paksa karena disampaikan yang negatif terus maka alurannya negatif terus betul tidak ternyata dengan kita sampaikan yang positif kita jadi optimis aura kita jadi positif wah ternyata kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain Bapak Ibu percaya enggak belum lama ini asisten perekonomian Pemprov DKI memimpin kunjungan studi banding memimpin empat orang ke Banyuani saya tanya lo enggak keliru karena Pemprov DKI studi banding coba dibuka survei Bank Indonesia ini survei terbalik kalau ada di panggap ini bagus sekarang saya sabi tidak tapi tambah ini kritik kepada saya panas ini hobos ini di luar bagi kita sekalian kita terima kasih kepada Pak Arief yang luar biasa membantu baik keputangan bagi beliau Pak Arief dia biasanya hadir hari ini tidak karena putri pertama beliau melahirkan cucu pertama nah hebatnya Pak Arief ini sempat ditegur oleh Pak Uhud ketika rapor karena tidak pernah musulkan daerahnya untuk menjadi 10 destinasi komunitas baru jadi orang Banyuani memang enggak menepes kalau daerah lain musul daerahnya terus yang menarik survei bagi Indonesia ini Bapak bisa capture ini BNI ternyata dahsyat kalau menurvei karena ternyata yang ngomong yang punya buang dengan gabung itu beda Pak Usman yang ngomong saya dengan yang ngomong BNI ini menjelang air BNI BNI melakukan survei kepada sejumlah orang asing yang datang ke Indonesia yang menarik adalah ketika wisatawan asing datang ke Danau Toba 50% menyatakan puas Ke Borobudur orang asing menyatakan sangat puas itu 69% Kemandarika Ntb yang sudah diinterfasi triliunan rupiah di presiden 20% orang puas Labuan Baju yang hebat ada orang asing puas 55% Yang menarik adalah ketika orang datang ke Kawah Ije dan Banyuani tingkat kepuasan orang asing 76% Tentangan kembali orang asing pantai yang puter orang asing ternyata bule pasnya 23% karena bule kelas menengah sukanya tempat yang sepi sementara bule kelas menengah kebawah sukanya yang rami Ikawami dan saya gak seneng ke tempat yang sepi kalau kebari seneng ke tempat yang rami maka keliatan kelas menengah ke bawah Ikawami dengan saya ini karena datangnya ke tempat yang rami kita bangga karena rakyat kita senyum katanya karena di orang kalau ditanya ramai orang Banyuani keramahan inilah yang membuat hasil survei kita setiap 6 bulan Pak Usman kita survei tingkat kepuasan orang Banyuani setiap 6 bulan kita survei tingkat kebijakan orang Banyuani supaya apa? supaya saya tidak mendapatkan laporan yang asbun atau arbitis dan disini kita bisa evaluasi dengan Pak Usman hasilnya ini termasuk destinasi mana yang menjadi titik favorit ternyata nomor 1 titik favorit orang asing masih hijen tepuk tangan buat mereka yang naik hijen sementara orang kekawangi dan menengah ke padung panas misur kapok hanggang hijen galami rusak susah boleh panganan panganan badukan terus di mana di atas bayangkan mereka ke hijen ini masih mafokan dan ini kemudian menjadi destinasi yang berada ibu rasikan cara mati Banyuani tidak masuk 10 destinasi prioritas tapi alhamdulillah berkat sikap masyarakat Banyuani yang bagus survei Bank Indonesia banyak orang datang kembali terakhir kemarin gubernur kaltara dan teman-temannya datang kembali tahun kemarin insyaallah Pak Usman saya sampaikan 47 ribu orang satu di Banding kembali 47 ribu orang biskul ini yayanya rapat di tempat ini jadi bapak ibu sekalian rapat-rapat insyaallah mulai akan terus bisa dikerjakan ini ini yang replikasi inovasi pendah yang tanda tangan dengan kita maka olehkan tidak heran hotel di Banyuani penuh bukan hanya ketika liburan saya mohon maaf ada teman saya dari Jakarta dari kemarin di telefon saya cari hotel kosong tidak ada penuh sekali mohon maaf mudah-mudahan ke depan hotel kita ditambah tapi terseleksi saya sampaikan kalau ada hotel kita lima mau balun di Banyuani mereng saya tanda tangan ini sedangkan proses tapi kalau hotel melatih mohon maaf merem kami tolak karena supaya jadi destinasi karena kalau hotel melatih tidak punya rumah rapat nah sekarang akan ada hotel nanti 13 lantai ballroom check-innya di lantai 13 sekarang sudah dibangun dibangun saya ini coba lihat yang emoin maka hari-hari biasa Pak Usman hotel-hotel kami puluh dan kami Pak Usman tidak mau dibangun pantai dengan bangunan-bangunan tapi kepadulian masyarakat karena kalau bangunan kita sudah ini hotel ini kapan saya sudah ngeliat di sini ini hotel di Allah cuma bedanya kalau kita ini tahu ngeliat hotel bukan dilihat namanya dilihat harganya dulu ini beda kalau hotel yang dilihat hargan bukan review nah ini hotel di Allah Pak Usman di Allah drop off pakai rumah pusing kita wajibkan semua hotel-hotel yang bagus di Bandung tidak boleh menghilangkan identitas lokal selesatnya adalah bagian ini next siapa yang sudah main di tempat ini nah Bapak Usman sekarang sekarang tambah bagus di kanan kirinya ada taman gantung terakota anehnya yang bangun bukan orang banyu wangi ini yang bangun Pak Sikit mantan diru BNI coba dikembalikan sebelumnya ini gallery saya bilang Pak Sikit saya perlu tempat ada gallery yang dibangun oleh Bapak karena kalau penda yang bangun bulu semua fotonya nah begitu yang bangun swasta fotonya luar biasa Pak Sikit ini Pak Usman begitu datang saya suruh mulai bangun saya sering sampaikan Pak Usman asal yang datang investor kepada saya saya suruh mulai tapi kalau yang datang makelan ini pusing saya kalau datang makelan begitu bangunan selesai ini MB saya serang karena penuju HGU ke HGB itu butuh setahun Pak Usman kalau setahun pengusaha menunggu izin mereka akan tindak ke tempat nah karena Pak Sikit saya lihat orangnya jujur masa mantan dirubang akan culas gak mungkin maka saya suruh mulai begitu selesai ini MB hasilnya yang di bawah sekali kalau bun datang ke tempat ini Bapak rugi di luar futu gak usah makan karena kalau di atas ini mahal biasanya orang Banyu ini hanya minum kopi futu-futu pulang gak mau makan ini makanannya agak mahal tapi yang di bawah agak murah next ada yang lain ini kemarin resmikan ini juga sama ini El Royale pintu masuknya ada patung dan ru next ini atapnya juga atap pusing ini ada Villa Solong yang kemarin ibu kiri ibu presiden dari tempat ini saya kemarin ada tamu juga susah sampai 10 full untuk di tempat ini full di tempat ini ini next ini apa ini hotel Santika yang pertama kita bingung hargaan karena lantainya pakai gajah huli mata kita ngantuk tapi kalau gambar-gambar yang indah jadi tidak ngantuk kira-kira gitu nah ini juga sama ini kata lebih lantainya pakai gajah huli tempatnya keren ini hotel sorry hotel Astor hotel Astor di mana-mana sama tapi bapak langsung ada kemarin gantung di kamar-kamarnya ada foto-foto tentang Banyuwangi kanan ya ada foto-foto Banyuwangi hotel Astor nah ini jadi kalau dokter Agung besok reses foto di dalam kamar jangan bilang ke istrinya di hotel Astor Surabaya pasti ketahuan karena ada foto gandrung di setiap kamar di belakang tempat tidurnya kira-kira gitu ini identitas sekalanya kita jadi makanya Pak Budi kalau disini jarang kira di rumah sekarang tinggal tidak saya punya tamu kemarin Pak Budi Pak Anas saya senang disini kenapa? minut hotel disini suara ada dimana-mana maka kuasa saya dengan keluarga mau dibantu ini aneh tamu padahal sebagian tamu kok keren Pak Anas ini kok ada dimana-mana saya gak bisa tidur yang satu-satu tadi senang banyak ada disini jadi memang segmen yang itu kita jaga nah ini saya belum pernah masuk ini aulanya bisa rapat kemarin B.I. rapat di tempat ini ada 4-4 next ini ini yang nanti akan beri 23 lantai jangan digeser dulu ini setelah presentasi dengan kami ini ada tentang itu apa batik apa dia lantainya batik batuani ini grupnya di Pacific Place di Jakarta akan bangun 13 lantai dan saya minta karena main pas muslim harus ada pusolanya next digeser dulu maka setiap hotel disini seperti di Bali ada tempat di badannya yang tadi hotel kupun ada gambar lain ini hotel kupun ada hotel kupun ada hotel lain lagi yang sedang progres yang satu awal tahun depan jadi 13 lantai keren dia dia sudah memberi CSR baru bangun saja beragun ngasih CSR 2 miliar untuk masyarakat sekitar ini kalau investor dari luar kalau orang kampung sini kita minta CSR Pak Bupati minta bayaran ini beratnya Pak Kamoles kalau investor kita minta bikin CSR Pak Bupati minta uang tapi kalau orang luar langsung ngasih bangunan jalan maka Pak ini Pak ketua yang ini rumahnya kabar dulu tahu saya tanya di mana Pak di kantor desa sekarang di mana di hotel El Royale dimana ketua MWI berbeda karena sekarang kabar sudah punya El Royale bahkan kemarin beberapa kecamatan buka puasa di mana biasanya di kantor desa sudah buka puasa di El Royale keren ternyata ada diskon 50% itu perangkat boleh tahu saya nah ini tempat tangan setelah presentasi tahun depan jadi misal jadi dokter Agung kalau reses bisa langsung berarti jangan cari detail yang di atas ini masih seleranya orang asing ini dimana Bapak ke sini ini di hijab resort sepi tepatnya suara jantri ternyata banyak orang yang memang hidup dengar suara seperti itu dan seterusnya dan seterusnya yang lain sekali saya mati ini ini bukan kubut ini ini dan di atas sekarang sedang ada juga beberapa resort yang di jen lah semestinya hebat akan hidup di Banyu Pak Pak mejen larinya berusin terima kasih Pak Alas Perlua sekarang sudah lebih bagus dan Alas Perlua sekarang jalannya berjindah dan insyaallah nanti disana urusan orang kejauhan ke sana dulu orang orang Pak Chris Alas Perlua ini Alas Perlua coba lihat Alas Perlua cukup tangan Pak Alas Perlua terima kasih 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 yang paling akhir yang Bapak sering merasakan panas kampung pulau rusak panas jalan ini panas saya sampaikan terakhir saya tutup karena banyak orang meluruh jalan sekali jalan kita ini 3200 kilo saya terlalu bubati sering saya ceritakan Pak Kanan Mas Kanan itu meluruh saya waduh panas ini tidak cukup berapa mas jalan sampai 600 kilo mata ramai rata-rata jalannya 600 kilo 700 kilo 900 kilo bagi uangnya 3200 kilo maka bangun di sini di sana rusak bangun di sana di sini rusak terus ini bergantian pada uang kita tidak hanya untuk bangun jalan saya sering terima sebagai orang bilang panas bapak sukses kalau jalannya harus tapi yang kedua bilang panas panas sukses bukan karena jalan yang bagus tapi pendidikan yang bagus maksudnya apa baru lembaga pendidikan guru-guru diperbaiki panas sukses tapi yang ketiga saya sampaikan ada lagi panas yang sukses nomor satu bukan pendidikan tapi kesehatan bagus buat apa jalan bagus sekolah bagus kalau tidak sehat tidak bisa berangkat sekolah yang terakhir katanya agama oleh kartu maka kita bagi saya mau maaf ini sekolah prioritas kita dan sekarang kita insyaallah lagi ke selatan akan kita cor akan kita memuncul saya mongkang ini hubungan ada kita punya saham di di Indonesia yang pendek ini satu-satunya yang punya saham di di Indonesia adalah Pemkap Kabupaten Banyu nilai nilai waktu negosiasi awal dengan Australia dan lain-lain kita ada 10% nilainya 22 miliar waktu itu sekarang Bapak kalau buka di FDK buka di Google berapa nilai kita saham kita dan lain dari 22 miliar saham Pemkap Kabupaten Bajuani nilainya 83 miliar sorry 803 miliar bukan 83 dari 22 miliar saham Pemkap Bajuani 803 miliar dan uang ini spesial pun belum kami ambil biasanya Pak Rusman uang seperti ini dimasukkan di BUMB khusus Bajuani kami melanggar peraturan menteri keuangan karena uang yang seperti ini kalau dimasukkan di UMB biasanya terdilusi oleh RUPS di BUMB karena BUMB di berbagai daerah biasanya tempatnya tim sukses atau orang sekitar yang rumah maka sering terdilusi agar khusus Bajuani uang ini kita masukkan di buku besar namanya APD saya cerita seperti di depan gubernur saya cerita di depan menteri keuangan dan pak uang bahwa saya melanggar peraturan menteri keuangan kata bu menteri dan panas yang benar ini maka peraturan menteri keuangan terdapat akan dirubah bahwa tidak semasalah uang penyertaan modal dimasukkan di BUMB tapi di akun saya menerima aspirasi supaya nanti bapak dengar karena ini sensitif duit banyak kami ingin umumkan saya sudah terima aspirasi itu diambil sebagian sejak 600 miliar insya Allah saya tunggu sampai 900 miliar aspirasi itu diambil ke agota dewan akan saya ambil sebagian mungkin 200 miliar akan kami ambil berarti masih nanti terus akan naik tapi uang ini tidak akan kita pakai akan kita letakkan di bank yang paling banyak memberikan keuntungan apakah bank jating atau bank berarti lain peraturan menteri kemana tidak boleh dibahas bersama bunganya akan kita beruntukkan untuk membeli beasiswa anak-anak banyoli untuk sekolah di lima perguruan tinggi terhebat di dunia di harvard di manchester dan juga di inggris dan juga di bangun dekat maka saya umumkan jika ada keluarga ibu dan pak sekalian akan kuliah atau diterima di parfa atau mungkin di offspot nanti penda akan bisa memberikan beasiswa dengan uang ini dengan catatan mereka minimal nanti 15 tahun mengabdi banyuang baru buli sebagian uangnya akan kita gunakan untuk mecor baru jalan di tiga kecamatan di jalur utama sehingga nanti tidak jalan berubah lagi ini adalah sekaligus kita bisa menjelaskan awal dan nanti akan kami menjelaskan di rapat para peran di inilah karena punya uang biasanya Pak Usman sensitif Pak Sam ini pertama kali saya sampaikan luar biasa dari 22 miliar dari 800 miliar banyak ini saya takut yang di luar ini nanti kalau kita cairkan saya minta pengawasan dari P4 pengawasan dari kejaksaan saya minta dengan teman-teman kepolisian tim itu untuk gabung mengawasi pencairan uang itu untuk sehingga dengan begitu tim P4 B akan mengawasi penggunaan uang ini Pak agung supaya nanti tidak jadi masalah sehingga dengan tiga terakhir saya terima kasih dan nanti kami mengundang makan kuliner di bawah di belakang setelah bersama-sama akhirnya bersama pribadi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar kepada ibu dan masjidnya salam untuk keluarga handai tolak konaan paman atau yang lain-lain yang ada yang lanjut kembali meskipun banyak yang izin kepada saya atas pertahanan Afrika Selatan itu orang Banyuani dan banyak orang orang terang hebat hari ini pulang di Banyuani tapi tidak sempat pulang di tempat kiri mereka menyampaikan salam kepada belakang sekali atas nama pribadi dan pemerintah daerah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak sekali program yang belum kami kerjakan saya dengan Mas Yusuf periodanya tinggal satu tahun lapan bulan jadi satu tahun lapan bulan lagi saya selesai saya tidak boleh mendapatkan saya mohon maaf jika banyak sekali usulan aspirasi yang belum bisa kami kerjakan dan oleh karena bukani mohon maaf yang sebesar-besar akhirnya provi saya memaaf membawa-bumbuh iklah komitari selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh